Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana cara mendidik anak Agar tidak malas mengerjakan sholat Karena saya sebagai orang tua Selalu menyuruh setiap kali waktu sholat datang Ya salah sendiri, ngapain sudara maja baru suruh sholat Ya karena kebiasaan malas kan biasa Lain halnya kalau dia kecil Maka perhatian yang pertama Ya bapak-bapak, ibu-ibu punya kewajiban Ya karena saya lihat, saya perhatikan Kebanyakan di lingkungan orang Islam itu orang tua SDM Selamatkan diri masing-masing Jadi bapaknya sholat, ibunya sholat Anak-anaknya tidak sholat Saya lihat di beberapa tempat ibunya pergi ke masjid Bapaknya masjid, anaknya duduk Sama gitar Ini orang tua yang khianat Sementara dia diberi Allah kewajiban Diri dan keluarganya harus diselamatkan Tapi kebanyakan para orang tua Itu hanya pergi ke masjid Sholat Subuh-subuh bapaknya yang mandi cepat-cepat Itu pergi ke masjid, anaknya tidak dibangunin Ada lagi ibu-ibu yang bawa penyakit Kalau anak-anak yang umur 8 tahun, 9 tahun Tidak usah dibangunin pak, nanti di sekolah ngantuk Risiko sampai tua kan gitu masalahnya Faham? Maka para orang tua ingat amanat Tuhanmu Di surat 20 Ayat 130 Wa'amur ahlaka bisalah wastabir alaiha Perintahkanlah keluarga mushalat Dan bersabarlah atasnya Maka para bapak, para ibu perhatikan itu ayat Itu kewajiban Setiap kepala rumah tangga Setiap orang tua kepada anaknya Setiap anggota keluarga terhadap keluarganya Jadi tidak Kemudian pertanyaannya Kapan ayat itu berlaku? Ya, sebagaimana hadith Abu Daud dan selainnya Kata Nabi Persuruhlah perintahkan anak-anak kalian sholat ketika usia 7 tahun Ya Dan pukullah mereka Ketika berusia 10 tahun jika tidak sholat Nah ini persoalannya Karena ibadah yang paling gampang itu sholat Tapi yang sedikit dikerjakan ya itu sholat juga Betul ya Andai kata sholat itu ibadah paling mudah loh Ya Coba Haji itu tiap hari kayak Kayak apa? Kayak sholat Mana ada orang bikin haji? Gak ada Itu orang bersemangat haji karena status sosial sebenarnya Betul? Gue gitu loh Yang kedua karena ada jalan-jalannya kan ke sana Coba haji di Cibubur Mana ada orang mau pergi haji tiap hari Sementara sholat kan banyak sekali tidak dikerjakan Oleh karena itu suruhlah anak-anak kalian sholat ketika 7 tahun Dulu saya protes karena saya pikir saya masih anak-anak kok disuruh sholat Ya saya itu kecil-kecil cerewet pak Kerjaannya tukang protes saja Cuma bapak ibu saya alhamdulillah Allah takdirkan saya diberi orang tua yang sabar Saya bilang ke ayah saya pak Saya belum mau kalafkan Kata ayah saya iya nak Jadi saya gak boleh sholat Gak apa-apa dong kalau saya gak sholat Kan saya belum mau kalaf Kenapa saya disuruh sholat? Terus kata ayah saya duduk dulu jangan berdiri Duduk Terus coba tanya yang baik Terus ayah saya bilang Tanya yang sopan Terus saya bilang Emang kenapa kalau saya kayak gitu? Kata ayah saya demi Allah Saya tidak tersinggung dengan kamu tidak sopan Tapi saya khawatir Allah mengajakmu Karena yang menyuruh kamu berbuat sopan kepada ayahmu adalah Tuhanmu Paham ya? Paham ya? Jadi saya khawatir Allah menguruhkainmu karena tidak sopan Paham ya? Kepada siapa saya terutama orang tua Saya bilang Nah oke saya sopan ya dengerin Kan saya belum mau kalaf Kewajiban itu kan pas mau kalaf Saya kan mau mau kalaf Kenapa harus suruh saya sholat Pagi-pagi repot-repot amat Kata ayah saya Iya nak Kamu belum wajib Tapi saya diwajibkan menyuruh kamu sholat Jadi kalau saya tidak menyuruhmu sholat Dan melihat kamu tidak sholat Maka saya akan diazab oleh Allah SWT Maukah ayahmu diazab? Enggak Maka sholatlah nak Semoga itu menjadi hujah bagi ayahmu Dihadapan Allah SWT Maka saya sholat Karena sering capek-capek juga Nama juga anak-anak mana teman saya main Saya sholat lagi Ya Saya bilang ke ayah saya Boleh gak? Sekali-sekali gak sholat Kata ayah saya Boleh Tapi kamu tidur gak bangun-bangun Karena Allah angkat pena dari empat orang Atau gila nak Mau gila? Enggak sholatlah Gak Gak Satu saat saya banyak akal lagi kan Pak boleh gak? Tidak sholat tanpa tidur panya Dan tidak perlu gila Boleh gak? Katanya saya boleh Tapi cari Allah Minta izin darinya Karena tidak ada yang membebaskan kamu dari syariat Kecuali dia Satu-dua minggu cari Allah Gak ketemu-ketemu Ya? Saya bilang pak gak ketemu Allah Gimana nih? Ayah kepeluk Lalu bilang Maka sholatlah nak Semoga engkau termasuk hamba Yang Allah perlihatkan wajahnya Kepajamu di akhirat Ya? Satu hari saya malas Namanya udah diakini Tapi namanya juga anak kan? Malas kan? Kami berlaki-laki berempat Yang dua pergi Saya bilang Udah gitu kakak saya gak berani ngatur saya Saya ngatur kakak saya Kakak saya gak ngatur saya Ya? Ya? Kata kakak saya Ayo kita kembali sih Udah kalian aja deh Saya gak mau Saya capek Terus saya keluar Saya tuh ngontrol Demi Allah Anak saya laki-laki empat Kenapa cuma tiga? Oh yang satunya di dalam Katanya lagi gak capek Atau apalah Ayah saya tuh imam loh Dia gak pergi Dia datang Dia datang Nah Lihat dia raba-raba Gak ada tanda sakit Di luar Tidak huja Tidak uzur Kemungkinan ketiga Ganti kelamin Salah dirumah Salah dirumah Enggak Nah Maka tunjukkan Saya pergi Tapi muter-muter Lama-lama Supaya Saya pergi Karena saya pikir Dia mau ngimamin orang kan Dia pergi Enggak Tungguin Sampai dua pergi Sampai di masjid Kami dapat satu rakaat terlambat Selesai Saya bilang Maaf ya Itu gara-gara saya Bapak gak ngimamin Ayah aku tidak marah Kalau Saya tidak datang Ada yang ditikan saya Saya masih punya alasan Di sisi Allah Tapi kalau saya Biarkan kamu gak salah Saya gak punya huja Di sisi Allah Bapak Makanya saya Batalkan imam Tapi saya Supaya kamu sholat Faham? Itu dua kewajiban Insya Allah Bapak gak diadab lagi Karena saya sudah tidak Beralasan lagi Saya bilang Dan saya sholat Sampai tua bangka ini Kan edukasi yang sederhana kan? Jadi jangan berikan ruang toleransi Gitu loh Oleh karena Karena konsistensi tadi kan Disiplin Lalu jadi kebiasaan Jadi kebiasaan Lalu saya bilang gini Ada lagi saya bilang Pak Kan saya mau kalaf Kalau saya meninggalin puasa Peninggalin sholat Saya gak dosa dong Kan saya belum ditulisi dosa kan? Makanya Anak-anak anda itu malang Nasibnya Karena punya orang tua Kayak antu Saya beruntung Karena ayah saya Ibu saya cerdas Ayah saya jawab gimana? Tidak sholat itu Tidak berdosa Tapi perbuatan munkar gak? Munkar sih Perbuatan fahisya itu gak? Ya fahisya Nah itu dari setan Coba lihat surat 4 Surat 24 Ayat 21 Apa kata Allah? Ya yuha'alladzina amanu Latatabiu khutwati syaitan Wa mayyatabiu khutwati syaitan Fa innahu ya'murukum bil fahisya'i wal munkar Jadi kamu gak berdosa Tapi kamu masuk bagian dari jalan-jalan setan Karena kamu mengikuti maunya setan Tidak sholat Berarti kamu disuruh oleh setan Untuk jauh dari Allah Atau di ayat yang lain Ya'murukum bil fahisya'i wal munkar Atau menakut-nakutin dengan itu Jadi itu perbuatan setan Kamu gak berdosa Tapi kamu lama-lama berkarakter Seperti setan Paham ya? Maka ingat Anak-anak itu butuh jawaban yang meyakinkan Bo kan? Dan harus dengan dalih Jangan jawab di permukaan Atau jawab yang sustansial Ya sehingga anak itu terbiasa Ya ketika saya dibangunin solat subuh Saya tahu ini kalau saya lama-lama kan Subuh waktunya sempitan Ibu saya kalau bangunin Anak solat subuh Dicum-cum-cum-cum Geli-geli supaya bangun Kalau saya digeli-geliin Saya diam aja Ibu saya cubit nih Saya bilang Ma jangan paksain orang dong La ikrah hafiddi Kata ibu saya Demi Allah saya lebih faham Anak itu daripada yuk Dijelaskan ayatnya Kedudukan itu begini Ya Saya bilang Ma subuh mau habis Sana wudu deh Ibu saya bilang Udah naik sini aja Kita dua ke kamar mandi Ya kata kakak saya Jangan mama-mama kan kurus Mati mama patah loh Kalau gendong dia Yang bikin sel loncat Apa kata ibuku Gak apa-apa nak Kalau tulangku patah Karena mendidih anakmu Anakku Aku ridho Daripada dipatahkan tulangmu Karena aku abai terhadap kalian Oh enggak mak Saya tidak mau sel loncat Saya wudu dan kami pergi Paham ya Ini kan aku pembiasaan gitu loh Ya tidak usah Tidak usah dimarah-marahin Nah saya kalau pergi kemana-mana Pulang ditanya duluan nih Udah sholat Bukan ditanya udah makan belum Ditanya udah sholat Kesannya saya bilang Belum mah Soalnya tadi di jalan gini-gini Keadaannya gini Kata ibu saya Sholat dulu nah Saya bilang ma Ada hadith mengatakan Kalau makan udah tersedia Mesti makan ma Kata bapak saya Kan kamu dengar hadith itu dari saya kan Ayah saya enggak marah Betul hadithnya Tapi dengerin dulu Kalau kamu pergi ke rumah orang Makanan tersedia Langsung makan atau beramah tamah Dengan pemilik makanan Saya bilang yang beramah tamah lah Gak sultan amat Tentu kepada Tuhan mulai dulu Kan beramah tamah dulu ya Pergilah beramah tamah dengan Tuhanmu Kau nikmati rezekinya Pada saat saya remaja saya tanya Kenapa bapak gak amalkan desi Nanti kalau saya suruh jadi kebiasaan Kamu jadikan makan itu apa Hadith tadi untuk lalai terhadap sholat Maka ya Maka Pergilah sholat dulu Nanti baru makan Ya Saya sholatnya asal lagi namanya Ya Kakak saya protes Mama Dia sholatnya begitu loh Kata ibu saya ke belakang Dia belum wajib Kamu sudah wajib Tapi jangan kasih tau dia Jadi posisi kalian berbeda Nah Ini kan butuh kebijakan gak Kalau anak-anak kan suka iri loh Kenapa saya sholat Dia boleh enak-enak saja Eh lalu kata ibu saya Bapak saya gini Gak apa-apa ya Penting dia biasa dulu Benarnya nanti belakangan Kenapa Berapa banyak orang tau sholat Gak sholat-sholat juga kan Karena gak biasa Maka biasakan mereka sholat Walaupun main-main Asalkan dia mau sholat Awal-awal Beritakan dia sholat Jangan marahim Kamu sholat ke main-main Gak usah nanti besok dia gak sholat Biasakan aja dulu Kan kebiasaan akan jadi karakter kan Begitu Adam dia tau mau sholat Adam Biasakan saja dulu Faham? Nah nanti baru diperbaiki pelan-pelan Saya kira itu contohnya ya Jangan kayak Ibu-ibu kan cuma Tujuannya kan Kasih tau anak itu salah Ibu kadang-kadang memberitahu salah itu Melebih kebutuhan anak Ya Matanya melotot Hidungnya kembang-kempis Ya kayak setan habis beranak Makanya wajar kalau anak-anak kita condong galak gitu ya Suka bully temannya Karena sering kayak gitu Diperalukan kasar oleh orang tuanya di rumah Sehingga dia bertabiat kasar seperti itu Jelas ya? Jadi biasa-biasa saja Biasakan, disiplinkan Ya Bapak-bapak pergi ke masjid Bawa anak laki-laki Sejak kecil dibiasakan Kemudian yang kedua Cari komunitas Misalnya dia punya teman Anak-anak yang sholat Terhadir dikumpulin Kan teman-teman itu kan saling mempengaruhi ya Sebagaimana kata Nabi Al-Marul Al-Adini Khalili Seseorang itu kan tergantung agama temannya ya Jadi kalau Ibu-ibu punya di komplek itu Anak-anak cuma habis didik sholat Lalu bikin komunitas gitu loh Seumuran Pasti mereka saling memotivasi Ya biasa kalau orang komplek itu Kalau Ramadan biasanya Anak-anak kecil panggil temannya Dari ujung ke ujung kan Nah itu jadi Bangun komunitas mereka ya Sholat sejak dini Maka saling memotivasi kan Insya Allah itu Bisa jadi satu metode yang sederhana Ya